Halo gamers, balik lagi nih bareng sama aku, oh baby, di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game dan pastinya bakalan seru banget dong gamers Open World merupakan sebuah tema atau genre yang sangat digandruki dari tahun 2000an hingga sekarang Sebut aja game seperti Grand Theft Auto, 4Kry, dan lain-lain merupakan game-game open world yang ada di pasaran Namun nih, game-game tersebut biasanya berbayar dan harus dimainkan di platform tertentu seperti Uplay, Steam, Origin, dan lain-lain Nah, pada video kali ini, kami tim Dunia Games udah merangkum beberapa game open world gratis yang bisa kalian mainkan di Steam Daripada lama-lama, langsung aja kita mulai yuk, let's go! Nah, untuk game yang pertama ada Totally Accurate Battlegrounds Karena game Battle Royale senikali menyajikan peta yang luas Jadi, kali ini dibuka dengan game yang satu ini ya gamers Game dengan grafis minimal dan fisik engine minimal ini mengadu 60 pemain dan menyediakan lebih dari 90 jenis senjata dalam petanya Tersedia mode squad, duo, dan juga solo ya gamers Dengan jumlah pemain terbanyak mencapai 29.438 orang dalam 24 jam terakhir dan 2.161 pemain aktif sempat memainkan game yang satu ini secara bersamaan Bagi kalian yang suka dengan game open world yang nyelane Maka game ini bisa untuk kalian mainkan Nah, masuk ke game yang kedua ada Trove Kalau kamu mencari game bergrafis voxel alias kotak-kotak bug pine turf tapi tetap ingin ada unsur-unsur MMO RPG seperti grinding dan juga leveling Kamu bisa mengunduh Trove di Steam Game ini menyajikan 16 kelas yang unik dan berbeda dari biasanya seperti Dino Tamer, Neo Ninja, atau Cronomancer Tersedia pula sistem club yang memungkinkanmu menciptakan dunia sendiri lalu berbagi akses kepada para pemain lain Mode PvP-nya pun cukup beragam Ada mode Battle Royale, Capture the Flag, dan Team Deathmatch 2.181 orang memainkan game ini dan puncak populasi pernah mencapai 58.949 pemain Wah, banyak banget ya gamers Nah, untuk game yang selanjutnya ada Planetside 2 Mau game shooter dengan peta yang luas tapi gak mau main Battle Royale? Tenang aja, ada Planetside 2 kok Bug Battle Fit 2014-42 versi Kolosal Judul ini mengajakmu dan teman-teman kamu untuk bertarung muasai sebuah planet sebagai Republik Teran yang militeristi Nyukong lemerat yang membela kebebasan atau Vanu Sovereignty dengan persenjataan aliennya Nah, tiap kelompok memiliki persenjataan dan kendaraan masing-masing Game ini pernah dimainkan sebanyak 29.676 orang secara bersamaan Tapi sekarang angka pemain paling ramainya hanya sekitar 2.435 orang Cukup menarik ya gamers? Nah, di game yang keempat ada Eve Online Game yang mengajak kamu menjadi pebisnis pesawat antariksa atau perompak luar angkasa ini merupakan salah satu dari sedikit MMORPG sandbox sejak tinigamers Hampir semua konten tercipta dari kontribusi para pemainnya Developer CCP Games hanya menyediakan dasar-dasar seperti mekanisme permainan, pesawat-pesawat, dan lokasi tapi sisanya dikendalikan oleh pemain Kamu bisa bertukar item, perlengkapan, dan desain pesawat dengan pemain yang lainnya nih Dengan bergabung dengan suatu grup tertentu Kamu bisa mengumpulkan armada yang cukup kuat untuk menyerang dan menguasai wilayah penampangan asteroid yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok lain Kamu bahkan bisa mencoba untuk mengancam dan memalak newbie yang lebih lemah Tidak mengherankan nih, konflik berskala kolosal yang bahkan mencetak rekor Guinness Book kerap terjadi di EVE Sebanyak 4.704 orang sering memainkan game ini di saat data ini diambil dan jumlah pemain terbanyak menyentuh angka 10.627 pemain Nah, masuk ke game yang terakhir, you gamers Ada Albion Online Judul MMORPG Open World Free-to-Play yang populer juga di Steam Dibandingkan untuk game lain, Albion Online justru tidak menyediakan kelas untuk karakter kamu Nah, karakter kamu bisa memakai segala jenis equipment dan juga baru nih Dari situ, kamu bisa merancang build-nya dengan bebas Ekonomi dalam game pun didukung oleh aktivitas pemain sehingga harga barang-barang bisa berfluktuasi Kamu bisa bergabung dengan build untuk memperebutkan wilayah atau hidup mandiri sambil beternak dengan santai 11.009 orang masih memainkannya dalam 24 jam terakhir dan jumlah pemain terbanyak pernah menyentuh angka 13.363 pemain aktif Nah, itulah dia nih gamers Beberapa game open world gratis di Steam yang bisa untuk kalian mainkan Nah, favorit kalian yang mana nih gamers? Bisa langsung sharing sama kita di kolom komentar ya Segitu dulu buat Dunia Games Fanfare kali ini Pastikan kalian jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan juga subscribe ke channel Youtube Dunia Games Aku bebe pamit and see you on the next video Ciao!